Bismillahirrahmanirrahim 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 Semoga kelas kita pada pagi hari ini berjalan dengan lancar hendaknya Dari awal kelas hingga akhir kelas kita Ya, ok tuan-puan pada pagi hari ini Ya, ok baik sebelum kelas kita mulakan Saya nak pastikan dulu kepada tuan-puan berkenaan dengan kelas kita Suara saya terdengar ke tidak tuan-puan Itu yang paling penting Sebab di awal-awal minggu lepas Awal seri yang pertama Mula live suara tak dengar Itu yang menjadi masalah kita nanti kan Jadi, saya nak tuan-puan cuba pastikan dulu suara saya tu dah jelas ke belum tuan-puan Cuba tuan-puan jawab di ruangan komen silakan Dengar ke tak dengar tu? Jelas ke tak jelas suara saya? Cuba pastikan dulu tuan-puan Silakan tuan-puan tuliskan di ruangan komen Suara ok ke tak ok tuan-puan? Pastikan dulu Ok Jelas suara tuan-puan ya? Baik, suara jelas Ada yang dari Seremban Ya, ada yang dari Seremban Puan Normadiah dari Seremban Puan Normadiah ni dah selalu live bersama dengan saya ya Ada Puan Haslinda juga Ada Puan Safiyah Semuanya Saya mengucapkan Ahlan wa sahlan Wa marhaban bikum jami'an Selamat datang tuan-puan Di dalam kelas kita Ya, selamat Apa namanya Berjumpa kembali Pada pertemuan kali ini ya Baik tuan-puan Ok, semua kata wabih ya Puan Habidah kata wabih Ok, baik Jadi kita mula kelas kita pada pagi hari ini Dengan bacaan Umul Kitab Al-Fatiha A'udzubillahimna syaitanirrojim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Ar-Rahmanirrahim Maliki yawmiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ihdinas siratan mustaqim Siratan ladhina alamta alayhim Ghayril maghdubi alayhim Amin Allahumma rahamna bilquran Waja'al hulana imama wa nura wa hudha wa rahmah Allahumma zhakirna minhuma nusina Wa'allimna minhuma jahilna warzuqhana tilawatahu Ana al-layli wa atarafan nahar Waja'al hulana hujatan ya rabbal alamin Salallahu ala sayyidina muhammadin Wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wa sallam Baik tuan-puan Satu jam ke depan saya akan bersama dengan tuan-puan Jadi saya nak tuan-puan fokus betul-betul ya Kita jumpa sekali seminggu saja tuan-puan Jadi saya nak tuan-puan betul-betul perhati Betul-betul fokus Lebih-lebih bagi tuan-puan yang live dari rumah lah Yang ada kitab, yang ada buku kan Boleh tuan-puan perhati Apa yang saya sampaikan sambil berik-berik kitabnya Boleh tuan-puan ya Ok episode yang kedua Haa episode yang kedua kita Cuba tulis dulu di ruangan komen tuan-puan Tuan-puan dah sedia ke belum ni? Tulis dulu dah sedia ke belum nak belajar ni? Haa tulis dulu di ruangan komen silakan Ok tulis di ruangan komen tuan-puan Dah sedia ke belum? InsyaAllah kita mula kelas kita Pada pagi hari ini tuan-puan ya Ok dah sedia tuan-puan ya? InsyaAllah kita mula Kita masuk di muka surat ketujuh Bagi tuan-puan yang mempunyai kitab Haa ya kita Teknik faham dan hadam kata dasar Al-Quran Kita masih guna kitab yang hijau ni Bagi tuan-puan yang belum punya kitab yang hijau ni Boleh tanya ke admin Macam mana nak dapatkan Kita guna kitab ini ya Haa ok baik Baik Tuan-puan muka surat yang ketujuh Haa sekarang kita bincang berkenaan dengan Kaedah terpilih nombor dua Jadi kaedah terpilihnya ada dua puluh Nanti kita bincang Semalam kita dah bincang kaedah terpilih nombor satu Ya Bahawasanya setiap patah perkataan Al-Quran Asalnya tiga huruf saja Itu yang kita bincang minggu lepas kan Hanya beberapa patah perkataan saja Bahasa Arab yang asal perkataannya empat huruf Ya Paling banyak tu tiga huruf Ok Dah sekarang tuan-puan tengok Kaedah terpilih nombor dua Haa Apa kaedah terpilih nombor duanya tuan-puan Tersasa mencari kata dasar Haa Ni cantik tajuknya ya Tersasa mencari kata dasar Haa Baik Fokus tuan-puan ambil perhatian Ni Kita bincang pasal tersasar sekarang Tersesat tuan-puan Haa Tengok tuan-puan Ok Tuan-puan Untuk memahirkan tuan-puan Mendapatkan kata dasar Daripada satu patah perkataan Tak ada cara lain Selain berlatih terus Ikut Ikut kelas misalnya Latihan di rumah Ikut kelas Latihan di rumah Ya Haa Kita tak boleh jamin Tuan-puan pandai Tuan-puan boleh Tanpa tuan-puan berlatih di rumah Itu yang paling penting sebenarnya Ok ya Tak sekarang Tapi ada masanya tuan-puan Kita akan jumpa satu patah perkataan Kita tak dapat kata dasarnya Haa Ni kan Itu yang masuk dengan tersasar tuan-puan Padahal dia tiga huruf ustaz Tiga huruf dan patah perkataan tersebut Tapi kenapa kami tak boleh jumpa dalam kamus kata dasar Contoh misalnya Khoma 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 ni kan dah tiga huruf ni tuan-puan Ada huruf kof Ya kan Ada huruf kof Ada huruf alif Ada huruf mim Tapi ketika mana kita cari di kata dasar Di khomus kata dasar dalam kitab ini Tak jumpa pun Khof, alif, mim tu tak ada Tak jumpa dia Lah Apa sebabnya Inilah kenapa kita boleh tersasar sekarang Ini kita dah tersasar ni macam ni Dah sesat dah kita Kalau kita nak pergi rumah orang Dah pening dah Khof, alif, mim Khof, alif, mim Padahal sudah tiga huruf Tapi dicari dalam kumus dia tak ada Haa Dah Apa yang menyebabkan kita tersasar tuan-puan Dalam mencari kata dasar Sebab utamanya adalah Patah perkataan tersebut Ada huruf illat Haa Ni yang mesti tuan-puan fahami Ada huruf illat Atau istilah bahasa Arabnya boleh juga Illah Huruf illat Apa itu huruf illat? Huruf sakit Haa Huruf sakit Dan tuan-puan mesti fahami Huruf illat ada tiga Satu alif Alif ya bukan Hamzah ya Satu alif Satu waw Satu ya Haa Ni tiga dia Inilah huruf sakit ni Alif Waw Dan ya Ketika mana tuan-puan jumpa Dalam patah perkataan Ada huruf sakit ini Maka tuan-puan mesti berhati-hati Dalam mencari kata dasar Supaya tak tersasar Haa Macam ni Macam ni contohnya Qoma Ada tak antara tiga huruf ni? Ada Mana dia? Alif Ni alif di tengah-tengah Inilah yang menyebabkan kita tersasar Haa Huruf illat Huruf sakit dalam istilah Tulis dulu di ruangan komen Setakat ini tuan-puan Faham ke tidak yang saya sampaikan Tulis dulu silahkan Haa Faham ke tidak tuan-puan Haa itu dia Jadi fokus kepada huruf illat nanti Haa Okey Boleh ya? Okey tuan-puan ya? Faham ke tidak tuan-puan? Tulis Faham ya? Puan Fauziah Puan Misalma Faham InsyaAllah kalau tuan-puan Dah belajar Dah selalu belajar bahasa Arab Ini bukan perkara yang susah Haa Tapi bagi tuan-puan yang baru belajar Pada pagi hari ini Baru tengok video saya Haa Baru nak tahu Itu dia Huruf illat itu ini Alif Wow Ya Alif bukan Hamzah Alif Haa Okey Boleh ya? Faham tuan-puan ya? Haa Nak faham ke tidak? Tak faham tuan-puan ya? Okey Dah sekarang Tuan-puan berhati Supaya kita tak ikut sakit kepala Haa Supaya kita tak ikut sakit kepala Mencari kata dasar yang ada huruf sakit Tuan-puan Kita mesti memahami huruf sakit ini tuan-puan Haa Ini yang mesti kita fahami Kan? Baik Okey ya? Tak? Kita mesti faham sifatnya Ini yang mesti kita fahami Supaya kita tak ikut sakit kepala Cari Cari kata dasarnya Macam 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 sakit dalam badan kita tuan-puan Ketika kita tahu sifat sakit tersebut tuan-puan Maka insyaAllah Itu tak akan menjadi beban bagi kita Haa Contoh sakit gigi kan? Sakit gigi contohnya Haa Kalau sakit gigi Kita minum air dingin tuan-puan Itu bertambahlah sakit Haa Minum juga miluk ais Tambah sakit lah Tapi ketika mana kita sakit gigi Kita tahan yang benda-benda dingin Kita minum air suam InsyaAllah itu tak akan menambah sakit Haa Macam ni juga Ketika mana kita tahu sifat huruf sakit tu Ni huruf ilat tu InsyaAllah InsyaAllah tuan-puan Kita tak terlalu pening mencari kata dasar Haa Tak perlu Tak menyerah kita mencari kata dasar InsyaAllah kita ada akal Cara lain untuk mencari Haa Ini yang akan kita bincang dulu Pada Pada pagi hari ini Ok boleh ya Jadi kita fahami dulu Sifat-sifat huruf ilah tu macam mana Haa Dia ada sifat-sifatnya Ok boleh ya Ok Tulis dulu di ruangan komen tuan-puan Jelas ke tidak tu Jelas ke tidak Kita akan mempelajari Sifat-sifat huruf ilah tu macam mana Haa Jelas ke tidak Tuliskan Boleh Hahaha Jelas ke tidak tuan-puan Haa Ok ya Jelas ya Supaya kita tak pening nanti mencari kata dasarnya Kita fahami sifat-sifatnya Haa Ok ya Jelas ya Puan Safiya jelas ustaz Ok Mantap Puan Safiya Ya Jelas ke tuan-puan ya Ok dah Saya pandang ni dulu Jadi, supaya kita tak tersasar jauh Tak sesat jauh, tuan puan Kita fahami sifat-sifatnya Dah, ok, fokus tuan puan Dalam kitab sudah ada sebenarnya Tapi akan saya syarahkan untuk tuan puan Fokus ya, baik Kenali penyakitnya dulu Haa, tu dia Kenali penyakitnya dulu Buan bisa luar Ok, sifat huruf ilah Haa, sifat huruf ilah Huruf ilah ada berapa tadi? Ada tiga Ada alif, ada waw, ada yang Dah, sekarang tuan puan tengok Yang pertama, dia boleh berubah-rubah Haa, dia boleh berubah Huruf yang tiga ni boleh berubah tuan puan Ok, ya, contoh misalnya tadi Tuan puan jumpa patah perkataan koma Ok, kita nak cari kata dasar koma Kata dasar Ustaz dah kata minggu lepas Kata dasar itu tiga huruf saja Haa, kan macam tu tiga huruf Ini sudah tiga huruf Tetapi, kenapa kita tak dapatkan Kof Alif dan mim Di dalam kumus kata dasar Ustaz, kami tak dapat ini Kof, alif dan mim Tak dapat kami Kenapa ia tak dapat? Sebab apa? Alif di tengah ini Sebenarnya bukan alif Haa, dia berubah Dia sebenarnya adalah Kof, waw dan juga mim Ketika tuan puan cari Kof, waw dan juga mim Tuan puan saya pastikan Tuan puan dapatkan di kumus kata dasar Haa, boleh Kenapa boleh macam ni? Sebab sifatnya boleh berubah Sifatnya dia memang boleh berubah Haa, haa Jadi, jangan pelik Ketika mana ada kumus Tuan puan cari Kof, alif, mim Tak dapat Ia dia berubah rupanya Rupa-rupanya Kof, waw dan juga mim Haa, haa Jadi, Kof, alif dan mim ini Koma ini Samaran saja Haa, ni hebatnya Tu memang sakit kepala kita jadinya Boleh tuan puan dia? Haa, haa Tulis dulu Tulis dulu di ruang komen tuan puan Faham ke tidak? Haa, tu dia jadi Koma Jangan cari Kof, alif, mim Sebab alif ini berubah dia Dia adalah Kof, waw dan juga Boleh ya? Okey, boleh tuan puan ya? Faham ke tidak tuan puan? Cuba tulis di ruang komen Haa, silap Faham ke tak faham tu? Cuba tuliskan di ruang komen Faham ya? Ya? Puan misalnya pasti faham Puan Safiya Haa, kata faham ustaz Alhamdulillah Okey, tuan puan ya Tu dia Pertama sifatnya Boleh berubah, roh Boleh berubah Okey Haa, dah Ingat tu Dia boleh berubah Jadi jangan mengamuk nanti Tak dapat Haa, haa Okey, sifat yang kedua Haa, sifat yang kedua Eh, fokus tuan puan Dia boleh Dia boleh Dia kerap jadi mangsa Haa Kerap jadi mangsa keadaan Okey, apa maksudnya? Kerap jadi mangsa keadaan Okey Kerap jadi mangsa keadaan tu Okey, ya Tak, tuan puan tengok Alif tu berubah kepada Wow sahaja ke ustaz Puan Habsah Haa, untuk sekarang Macam tu dulu Sebenarnya dia ada kaedahnya Tapi Alif ini sebenarnya bukan huruf aslinya Puan Habsah, ya Alif ini Asalnya adalah Wow Haa, maka dia tu yang disebut dengan berubah Haa, haa Ya, berubah-ubah Okey, dah Kerap menjadi mangsa keadaan Nombor dua Apa maksudnya tuan puan? Ada kalanya Dalam keadaan tertentu Huruf ilat tu Asalnya ada Tapi dibuang Dihapuskan Ada Ada Dalam Al-Quran ada tu Contoh misalnya Haa, da Haa, ya Okey, baik Haa, da Haa, ya Okey Haa, da, ya Fokus dulu Haa, da Dan juga ya Asal huruf ini Haa, da Dan juga ya Tiga huruf Okey, ya Dah Tapi Ini petunjuk Haa, ini petunjuk Ini petunjuk Tapi Ada masanya Dalam keadaan tertentu Huruf ilatnya dibuang Mana huruf ilat Daripada Haa dan juga Haa, dal dan ya Tua buatan Maka kita ada jumpa Dalam surah Al-Fatihah Ihdi Ihdi Nasiratul Mustakim Kan Ihdi macam Ada tak huruf ilatnya Tak ada Kemana pergi Kemana pergi huruf ilahnya Dibuang Kenapa dibuang Haa, sebab keadaannya Mesti macam itu Haa, nanti kita bincang Kenapa dia dibuang Haa, cuma saya nak tunjukkan Kepada tuan-puan Ada kadangkala Keadaan tertentu Yang menyebabkan huruf ilah itu dibuang Haa, ini contoh Ihdi Haa, tunjukkanlah Boleh ya Ihdi nasiratul Mustakim Tunjukkanlah kami jalan yang Jalan yang lurus Asalnya Ha-da-ya Tapi kemana Pergianya Dia jadi mangsa keadaan Dia dihapuskan Jadi kalau tuan-puan cari Ihdi Tuan-puan cari Ha-da-ya Ha-ha-ha Okey, boleh ya Haa, kenapa dihapuskan itu nanti Kita belum belajar banyak lagi Cuma saya nak tunjukkan Itulah sifat huruf ilah itu Kadangkala dia jadi mangsa Dan dia dihapus Hapuskan Boleh tuan-puan Cuba tulis di ruangan komen Kaedah Sifat nombor dua Jadi mangsa keadaan Yang dia dihapuskan itu Cuba tuliskan tuan-puan Nampak tidak Haa Yang saya terangkan itu Tuan-puan nampak ke tak nampak Ha-ha-ha Silakan Haa Silakan tuan-puan Haa Ni-ni seronok sebenarnya Berkenaan dengan huruf ilat ni seronok Tapi kita jangan pula Putus asa Dia mencabar sikit Haa Beza dengan patah perkataan yang senang Yang tiga huruf Yang sudah ada huruf asli itulah Haa Dia kalau ada huruf ilat ni Kita perlu berfikir dulu Haa Untuk Untuk dapatkan apa Untuk dapatkan kata dasarnya Haa Okey ya Boleh ya Okey Dah Itu sifatnya Haa Itu sifat huruf ilat Jadi jangan marah-marah Kalau tak dapat Nanti Kadang-kadang huruf ilat ni Dihapuskan Okey ya Dah Nombor tiga Haa Nombor tiga Oke Sifat nombor tiganya Dia mengganggu Baris akhir Ya Dia mengganggu Baris akhir Mengganggu Mana tulis ni Mengganggu Dia Mengganggu Mengganggu Baris akhir Nah Baris akhir Dari patah perkataan Harusnya patah perkataan tersebut Hujungnya ada baris Tapi kerana ada huruf ilat Dia tak ada baris Dia mengganggu Haa Harusnya ada harokat hujungnya Harokat yang nampak lah Tapi kerana ada huruf ilat Dia jadinya tak ada harokat Haa Ya Tak ada baris yang kita nampak Contoh Dalam kitab Yas 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 Ok Yang mesti tuan-buan fahami dulu Ini bukan ya Ini alit Haa Kalau tak ada titik tuan Kalau ada titik itu ya Haa Ok ya Tak Ini ada huruf ilat ke tidak Ada mana ni Ada pun ya Yang ada di depan itu huruf tambahan Haa Itu huruf tambahan Ok Jadi asal hurufnya tuan-buan Ada sin Haa Ya Ada sin Ada ain Haa Ada ain Haa Dan yang terakhir ini Nanti kita perlu cari tahu Dia adakah Ya Ataupun wow Haa Alif tak mungkin Alif tak mungkin Dah Sekarang tuan-buan tengok Focus tuan-buan Apa yang saya maksud dia Mengganggu baris akhir Haa Yelah Baris akhirnya jadi macam ni Yas Haa Yas Tak ada baris di ujung ni Itu lain masa Haa Kan Dia mengganggu Ok Beza dengan tuan-buan Kalau kita tengok patah perkataan Kita tengok tuan-buan perhati Misalnya saya buat patah perkataan satu lagi Misalnya Ya Ya Misalnya Ya 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 Sebenarnya ini satu pattern Satu pattern Ya ada Ya di depan Selepas Ya ada huruf yang sukun Yas Ya Ya Haa Ro Sama-sama kan Haa Tiga depan ni sama Tengok hujung Hujungnya ini baris depan Ya Kro U Nampak semua berbaris Tapi kerana ini Ada huruf ilatnya Ada huruf sakitnya Mana Alif di hujung Maka Sejadilah dia macam ni sahaja Yas Haa Tak ada Yas Au Tak ada Yas Haa Sahaja Ok Boleh tuan-buan dia Haa Itu dia Itu yang dimaksud dengan Mengganggu baris Haa Ok ya Asalnya dia ada baris Sebenarnya tuan-buan Tapi kerana ada Huruf ilat ini Maka dia tak ada baris Mengganggu dia Haa Ok Boleh ya Dah Ini dia Tiga sifat Ada pun yang nombor Empat Mengganggu wazan Mengganggu wazan Nanti kita bincang Ini perlu ke depannya Sebab Kita tak bincang lagi Wazan-wazan Haa Tiga ni dulu Dia boleh berubah-ubah Berubah-ubah Koma ini Kowaw Kowawmim Kowawmim Berubah dia Kerap jadi mangsa keadaan Kadang-kadang huruf ilat itu Dihapuskan Dan yang terakhir Dia mengganggu baris Ok Boleh tuan-buannya Haa Tulis di luar An-komen Tiga sifat ini Tuan-buan Jelas ke tidak Cuba tulis Silakan Haa Nanti saya beri latihan Tuan-buan Dah Selesai Haa Haa Untuk Tersasa Mencari kata dasar Haa Itu dia Ok ya Boleh tuan-buannya Ini tiga sifatnya Berubah-rubah Jadi mangsa keadaan Yang mana dia dihapuskan Kemudian dia Mengganggu baris Ok ya Boleh ya Jelas tuan-buannya Haa Nanti kalau tuan-buan Jumpa Di dalam patah perkataan Ya Haa Apa namanya Ada huruf ilat Jangan mengamuk Itu pesan saya Haa Haa Kalau tuan-buan Tak dapat-dapat Jawaban Jangan mengamuk Sebab mungkin ada Haa Perubahan Atau mungkin huruf ilatnya Di bawah Saya padam ya Boleh tuan-buannya Ok jadi Haa Itu tiga sifat Yang mesti kita fahami Supaya tak tersasar kita Haa Supaya kita boleh mengakali Manalah ni Haa Macam tu Boleh ya Ok Saya beri tuan-buan Soalan Haa Saya beri tuan-buan Soalan Ok baik Misal tuan-buan Ada patah perkataan Haa Kum Kum Haa Ustaz macam mana pula Patah perkataan Dua baris saja Haa Inilah Yang dimaksud Dengan jadi mangsa keadaan Haa Kan Kum Dua huruf saja Ok Kho Mun Ni satu Kata dasar tuan-buannya Saya buat Beberapa patah perkataan Supaya tuan-buan nampak Khoi Mun Haa Khoi Mun Khoi Mun Apa lagi Haa Khiya Mun Haa Khiya Mun Apa lagi tuan-buan Misalnya ada patah perkataan Ain lah dia Kum Kho Mun Khoi Mun Khiya Mun Ini satu Kata dasar Haa Dah Sekarang Sekarang tuan-buan Ok Saya nak tanya kepada tuan-buan Agak-agaknya tuan-buan Dari patah perkataan ini Hum Humun Khoi Mun Khiya Mun Haa Agak-agaknya Apa kata dasar Cuba tulis di ruangan Tulis tu Apa kata dasarnya Haa Haa Tulis di ruangan komen Silakan tuan-buan Haa Sambil saya lihat Haa Tulis di ruangan komen Tulis di ruangan komen Silakan Tulis di ruangan komen Apa kata dasarnya Hurufnya apa saja Tiga huruf Ingat Kata dasar Tiga huruf Kan macam tu Haa Haa Ada yang kata Khof Uwaw Min Haa Dah Ini semua ini Satu kata dasar Kum ada satu kata dasarnya Komun Satu kata dasar Khoi yi mun Khiya mun Kata dasarnya sama Haa Agak-agaknya apa Haa Tulis di ruangan komen Silakan Haa Haa Kata dasar tu Hurufnya terpisah-pisah Haa Khof Anlif Mim ke Khof Ia Mim ke Atau Khof Uwaw Mim Haa Macam tu Kalau tu Buang nak tengok di Komus ini Kan kita Cara Kita nak tahu Kita nak tengok Komus sekarang Haa Kan nak tahu Nak tahu terjemahannya Maka kita cari tahu Di dalam ini Hurufnya Khof Anlif Mim ke Khof Ia Mim ke Atau Khof Waw Mim Haa Haa Okey ya Boleh tuan-puan ya Haa Dah Tuan-puan kata apa Huruf dasarnya Adalah Ada yang kata Khof Alif Mim Ustaz Okey Ada yang kata Khof Alif Mim Haa Okey ya Ada yang kata Khof Waw Dan Jukul Mim Haa Dah Okey Sekarang tuan-puan tengok Kita buka di huruf Khof Saya dah buka huruf Khof Dia dalam kisaran Muka surat ke 170 Haa Kan itu huruf Khof Okey ya Dah Sekarang tuan-puan tengok Kalau tuan-puan kata huruf dasarnya adalah Khof Alif Dan juga Mim Maka sampai bila-bila tuan-puan tak dapatkan dalam Thomas Tak dapat percaya dengan saya Haa Tak dapat Haa Tak dapat tuan-puan Khof Alif Mim Tak ada dalam Thomas Tak ada Tiba-tiba sudah Khof Ba Dan Ha Selepas huruf Khof Huruf Ba Tak ada huruf alif Tak ada Dah tersasar Kami macam Haa Ini dia Itulah yang saya sebut Apa Fahami Sifat-sifat huruf Ilat Ada tak huruf Ilat di sini Maka Tuan-puan Boleh tak Dia berubah Ada tak Kemungkinan Dia berubah Tuan-puan Dia bukan alif Tapi huruf yang lain Ada Ada tuan-puan Haa Ada Sebab apa Sebab memang Sifat huruf Ilat macam tu Kita dah bincang tadi Dia kadang-kadang Berubah Haa Dah Kita tengok lagi Khof Iyak Dan juga Mim Ada tak Khof Iyak Dan juga Mim Tak ada Muka surat 173 Itu sudah Khof Iyak tu Tak ada Dan ketika Kita cari Khof Uaw Dan juga Mim Tuan-puan Dapatkanlah Ini Khof Khoomun Khoyimun Khiah Dapat Jadi huruf asalnya Itu Khof Uaw Dan juga Mim Bukan Khof Alif Mim Bukan Khof Yamin Tapi Khof Waw Dan juga Mim Haa Itu dia Haa Puan Misal Mah Dah mula Pening Kan itu Yang saya Kata Ada Sifat-sifat Huruf Ilat Yang mesti Kita Fahami Haa Misal Kum Kemana Pergi Waunya Ustaz Waunya Kemana Pergi Ini Dihapuskan Kenapa Dihapuskan Ya sebab Dia jadi Mangsa Keadaan Ada Kalanya Dia Dihapus Dihapus Haa Okey Nombor Dua Ada tak Waunya Ada Khoi Yimun Nombor Nombor Tiga Mana Waunya Haa Ini Apa Tuan Buat Ini Dia Diganti Berubah Ini Juga Kiyamun Mana Ada Wa Di sini Ustaz Ini Sifatnya Dia Boleh Berubah Bahkan Itu Sifat Huruf Ilat Haa Ya Boleh Tuan Buat Okey Tuan Buat Jadi Huruf Dasarnya Adalah Kata Dasarnya Kho Wow Dan Juga Me Kenapa Kita Tersasar Sebab Kita Terlupa Sifat Sifat Huruf Ilat Haa Dah Haa Tulis di ruang Komen Buat Jelas Puan Misal Mak Jelas Ketak Puan Misal Silah Tuliskan Jadi Kho Komun Kho Komun Koyimun Kiamun Satu Kata Dasar Satu Dia adalah Kho Wow Dan Judum Haa Okey Boleh Okey Jelas Tuan Buat Haa Itulah Dia Kalau Kita Kalau Kita Apa Tuan Buat Kalau Kita Jumpa Di dalam Patah Perkatan Itu Ada Huruf Ilat Haa Kan Memang Memang Pening Dibuatnya Okey Ya Baik Tapi Haraf Ilat Alif Wow Dan Juga Ya Ustaz Iyalah Ni Ada Huruf Ilat Kof Wow Dan Juga Okey Dah Okey Baik Saya Bagi Lagi Satu Soalan Haa Saya Bagi Lagi Satu Soalan Supaya Tuan Puan Dapatkan Kata Dasar Ya Fokus Tuan Puan Saya Bagi Satu Soalan Haa Okey Saya Bagi Satu Soalan Okey Misalnya Ada Patah Perkataan Tersasul Dibagi Hari Haa Ada Patah Perkataan Kolak Haa Kemudian Ada Patah Perkataan Kolun Kolum Ma'ruf Ini Ada Kolum Ma'ruf Okey Ya Kolak Haa Berkataan Kolun Berkataan Nah Sekarang Agak-agaknya Tuan Buat Kolak Kolud Ni Satu Kata Dasarnya Sama Kata Dasarnya Agak-agaknya Kalau Tuan Buat Cari Di Komus Kitab Ini Kitab Kata Dasar Kita Kata Dasar Tiga Huruf Ni Apa Kolak Dengan Kolud Ni Apa Kata Dasar Dia Satu Ni Sama Ni Tulis Di ruangan Kof Alif Lam Ke Kof Waw Lam Ke Atau Kof Ya Lam Tulis Di ruangan Apa 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 Kata Dasarnya Tuan Apa Kata Dasarnya Tulis Di ruangan Haa Dah Apa Kata Dasarnya Kata Dasarnya Adalah Kof Waw Dan Juga Haa Kof Waw Dan Juga Ay Ustaz Ini Kan Ada Alif Di Tengah Ya Kof Alif Dan Lam La Ingat Ini Ada Huruf Ilat Mana Huruf Ilat Alif Di Tengah Tengah Haa Ni Kan Ada Alif Apa Sifat Huruf Ilat Kadangkala Dia Boleh Berubah Ruh Ruh Mana Berubah Hanya Ya Inilah Kola Asalnya Kof Waw Berubah Asalnya Ini Kalau Tuan Buan Cari Di Komus Kitab Kita Kola Kof Alif Dan Lamp Sampai Bila-bila Tuan Buan Tak Dapat Itu Yang Tersasar Sesat Tuan Okey Jadi Asalnya Kof Waw Dan Juga Lamp Dah Tulis Di ruangan Comment Dah Faham Tulis Di ruangan Comment Silakan Dah Faham Ke Belum Apa Yang Dimaksud Tersasar Tuan Buan Dah Banyak Tersasar Bagi Tapi Tak Ada Masalah Itulah Sesuai Tajuk Kita Tersasar Mencari Kata Dasar Okey Boleh Faham Tuan Buannya Dah Okey Faham Terbaik Mantap Luar Biasa Okey Boleh Masih Tersasar Tuan Buannya Okey Dah Kalau Masih Tersasar Dah Kalau Masih Tersasar Baik Okey Sekarang Kita Masuk Apa Namanya Kita Masuk Ayat Al-Quran Dah Latihan Mencari Kata Dasar Latihan Kita Mencari Kata Kata Dasar Huruf Ilat Ini Memang Kita Perlu Latihan Terus Terus Tuan Ya Supaya Supaya Kita Memahami Bahawasanya Bahasa Arab Itu Macam Itu Ada Pola Polanya Ya Misalnya Okey Saya Ambil Patah Perkataan Okey Fokus Tuan Puan Okey Misalnya Okey Kita Ambil Patah Perkataan Masih Dalam Kitab Yang Sama Kemudian Ada Patah Perkataan Istai 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 Okey Kemudian Ada Patah Perkataan Nastain Nas Ta'in Nas Ta'in Okey Dah Sekarang Agak-agaknya Tuan Kata Dasarnya Nombor Yang Ketiga Soalan Ketiga Saya Dah Kata Dasarnya Ain Wow Dan Nun Atau Ta Ain Nun Atau Ain Ya Nun Silah Tulis Di ruang Komen Tulis Di ruang Komen Silah Agak-agaknya Apa Itu Cuba Tulis Di ruangan Komen Silah Nah Bedar Saja Tuan Bedar Saja Tulis Di ruang Komen Silah 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 Apa Dia Itu Ya Sambil Sambil Saya Belik Komos Sambil Sambil Kita Belik Komos Agak-agaknya Apa Itu Tulis Di ruang Komen Silahkan Ayan Nun Ke Tak Ain Nun Ke Atau Ain Wow Nun Apa Dia Apa Dia Tulis Di ruangan Komen Silahkan Mantap Itu Baru Betul Apa Huruf Dasar Kata Dasarnya Ain Wow Dan Juga Ni Dia Ain Wow Dan Juga Boleh Tuan Puan Ya Kalau Tuan Puan Perhati Ya Dalam Kitab Saya Muka Surat 155 Dia Di Muka Surat 155 Ain Wow Dan Juga Nun Dapat Nanti Ada Ada Tuan Puan Ada Cuma Tuan Puan Buka Ain Wow Dan Tuan Puan Dapatkan Nanti Tapi Ketika Tuan Puan Ya Ketika Tuan Puan Buka Ain Ya Dan Nun Maka Patah Perkataan Yang Jumpa Adalah Ain Nun Ain Nun Ini Mata Tak Dapat Ini Ya Okey Boleh Tuan Puan Dia Okey Boleh Tuan Puan Dia Jadi Dia Ada Dipada Ain Wow Dan Juga Okey Boleh Alif Alif Tak Ada Kan Ustaz Tak Ada Walaupun Disini Ada Alif Disini Ada Ya Tapi Dia Berubah Ini Kerana Keadaan Sebenarnya Ikut Pattern Dia Berubah Huruf Ilat Itu Berubah Jadi Asalnya Ain Wow Dan Juga Boleh Tuan Puan Dah Cuba tulis Di ruangan Komen Tuan Puan Faham Silakan Perlu Banyak Latihan Ketika Kita Jumpa Huruf Ilat Kita Perlu Memahami Huruf Ilat Itu Ada Sifat Sifat Yang Mesti Kita Terima Kadangkala Huruf Ilat Itu Dibuang Dihapuskan Boleh Tuan Puan Faham Tuan Puan Ya Boleh Tak Perlu Banyak Banyak Tuan Puan Ya Biasa Biasa Saja Yang Penting Tuan Puan Istiqomah Yang Penting Tuan Puan Nampak Pada Pagi Hari Ini Bahawasanya Apa Tuan Puan Bahawasanya Huruf Ilat Itu Begitulah Sifatnya Huruf Yang Sakit Itu Begitulah Sifatnya Macam Ok Kul Kul Katakanlah Kul 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 Tengok Tuan Puan Kul 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 Berdirilah Tegaklah Dah Dua Ini Tuan Puan Dua Ini Sama Sifat Sebenarnya Dia ada Huruf Ilat Dah Tapi Kenapa Huruf Ilat Tak ada Tuan Puan Dia Dihapuskan Kul Kul A'udhu Bi Rabbin Nas Kul Huan Wah Ahad Kum Apa Kum Fa Anzir Kan Dalam 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 Ayat Al-Quran Ada Boleh Tuan Puan Sekarang Tuan Puan Tengok Asalnya Tuan Puan Ini Tiga Huruf Ini Juga Tiga Huruf Saya Dah Katakan Ini Asalnya Kof Wow Dan Juga Lam Ini Asalnya Kof Wow Dan Juga Mil Lalu Kemana Perginya Ini Wow Ini Kemana Ini Kemana Perginya Dia Dihapuskan Dia Jadi Mangsa Keadaan Sifat Huruf Ilat Nombor Dua Jadi Jangan Tuan Puan Dimanalah Saya Mencari Kata Dasar Kul Nif Zahir Pening Kepada Saya Dua huruf Tak boleh Dapat Ingat Ada huruf Yang Dihapuskan Ini Juga Kul Dua huruf Kemana Saya Nak Cari Tak Dapat Jadi Dimana Dia Tuan Puan Dia Ada Dimana Dia Ada Dia Ada Sebenarnya Tapi Dia Dihapus Okey Okey Tuan Puan Jadi Tuan Puan Apa Namanya Jangan Pelik Jangan Pening Kita Perlu Memahami Sifat Sifat Huruf Supaya Kita Tak Tersasar Supaya Kita Tak Apa Supaya Kita Tak Tersasar Untuk Mencari Kata Dasar Boleh Tuan Puan Dia Puan Zaitun Haraf Ilat Dihapuskan Sebab Feil Amah Itu Nanti Kita Belajar Puan Zaitun Perlahan Perlahan Step by Step Hari ini Saya nak Tunjukkan Kepada Tuan Puan Huruf Ilat Itu Macam Mana Dan Apa yang Terjadi Pada huruf Ilat Itu yang Kita Belajar Pada Pagi hari ini Okey Boleh Tuan Puan Tuan Puan Ada Soalan Ketidak Tuan Puan Dah Faham Aku Belum Saya Hamuskan Kita Masuk Qumus Ayat Al-Quran Ada Soalan Tuan Puan Ada Soalan Ketidak Tak Ada Boleh Faham Tuan Puan Jelas Ya Dah Okey Baik Ya Okey Dah Okey Sekarang Kita Masuk Qumus Ayat Al-Quran Ni Ada Masih Ada Baki Dalam Beberapa Minit Lagi Ya Kelas Kita Pada Pagi Hari ini Tuan Puan Jadi Saya Bekalkan Kepada Tuan Puan Dan Saya Ulangi Sekali Lagi Untuk Tuan Puan Kalau Tuan Puan Nak memahami Ayat Al-Quran Dan Tuan Puan Misalnya Baca Tak Tengok Terjemahan Ustaz Kita Boleh tahu Terjemahan Macam Mana Tak Ada Cara Lain Kalau Tidak Kita Selalu Ulangi Baca Al-Quran Dan Terjemahan Kemudian Salah Satu Caranya Adalah Tuan Puan Ingatlah Satu Satu Kata Ya Okey Tuan Puan Ingatlah Satu Satu Katanya Tak Bayang Banyak Banyak Satu 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 Minggu Lepas Kita Dah Bincang Hurufnya Ada Abadah Alif Badandan Hamzah Badandan Ini yang Kita Bincang Minggu Lepas Abadhan Holiday Nafiha Abadah Selama Lamanya Okay Nanti patah perkataan Abun 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 Ya Jadi dalam Kadang dalam ayat dia tertulis macam ni Abu Jamaknya Abun Okay Boleh ya Dah Abawah Ini asalnya Dapatlah nanti Abun Atau Abu Ini dalam ayat Al-Quran Banyak kau buat Dalam ayat Al-Quran Banyak Ya Contoh Kita ambil dalam surah Al-Kahfi Misalnya dalam surah Al-Kahfi Wa kana abuhumah Sohliha Wa kana Abuhumah Wa kana abuhumah Sohliha Wa kana abuhumah Sohliha Sedangkan Abu Huma Abu Abu Ditambah dengan humah Humah Mereka Berdua Mereka berdua Abu Huma Apa terjemahannya tu Cuba tulis di ruang komen Huma Mereka berdua Kalau Abu Huma Apa terjemahannya Cuba tulis di ruang komen Sila tu Melahir Melahir Tak perlu Laju-laju Tuhan Ambil Mertah perkataan Yang Kita dalam Kata dasar kita sekarang Dah Apa terjemahannya Kalau Abu Huma Huma Mereka berdua Kalau Abu Huma Cuba tulis di ruang komen Puan Huma Itu dia Sedangkan Kedua Bapak Kedua Orang tua Kedua Apa Ayah Mereka Abu Huma Kedua Ibu Bapanya Kan Okey Abu Huma Ayah Keduanya Sedangkan Ayah Keduanya Apa Solihah Ini dia Orang Yang 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 So Okey Boleh Tuan Buat Dia Dah Boleh Dia Dah Atau Dia boleh Juga Apa Tuan Buat Moyang Dah Contoh Lain Okey Misalnya Dalam Okey Ini Ayah Ini Berkenaan Dengan Apa Tuan Buat Boleh Tuan Buat Lihat Dalam Surah Al-Kafi Ini Tentang Anak Yatim Kedua Dua Anak Yatim Ini Tentang Dua Anak Yatim Jadi Ayah Mereka Berdua Siapa Mereka Berdua Anak Yatim Okey Kemudian Dah Dari Abah Dan Juga Akan Jumpa Patah Perkataan Abati Ya Abati Okey Sekejap Tuan Buat Abati Abati Ya Okey Abati Abati Ini Tuan Buat Bapak Kesayangan Bapa Kesayanganku Bapa Kesayanganku Ini Panggilan Paling Paling Mesra Ya Panggilan Paling Paling Mesra Okey Dah Tuan Buat Tengok Dari Abaw Nanti Ada Juga Tuan Buat Jumpa Dalam Ayat Al-Quran Abati Abati Itu Panggilan Untuk Bapak Kesayangan Ya Kalau Ada Anak Tuan Buat Panggil Abati Itu Dah Panggilan Paling Mesra Itu Panggilan Yang Paling Lembut Abati Boleh Ya Dah Dalam Ayat Al-Quran Tuan Buat Tuan Buat Jumpa Di mana Dalam Surah Yusuf Ada Dalam Surah Yusuf Ada Okey Saya Pandang Ini Dulu Kita Tengok Dalam Surah Yusuf Okey Kita Tengok Dalam Surah Yusuf 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 Abih Ya Yusuf 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 Li Abih Li Abih Li Abih 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 Yusuf Takkala Berkata Yusuf Takkala Yusuf Berkata Li Abih Li Abi Ini sama Abu, Abi sama Kenapa boleh habis tak? Kenapa bukan Abu? Nanti kita bincang Nanti kita bincang tuan-puan Tapi saya nak tunjukkan kepada tuan-puan apa? Bahasanya Abi, Abu sama Terjemahannya apa? Ya, bapak Ayat Izqola Yusuf Takkala Yusuf berkata Li abihi Li kepada Abihi Ayahnya Kepada bapaknya Ya, abati Inilah kata Yusuf Ya, abati Wahai bapak kesayangan Ya, wahai ayah lah Tapi dia lebih lembut lah Ini sangat-sangat lembut Ya, abati Jadi kalau tuan-buan Dengar Ayat ini macam ni Itu Ya, abati Wahai ayah Sayangan Ok, boleh tuan-buan ya Dan ini dalam surah Dalam surah Yusuf Tak silap saya ini Dalam surah Yusuf Boleh tuan-buan Tulis di ruangan komen Nampak atau tidak Nampak atau tidak Tulis tuan-buan Silakan Sila tuan-buan Nampak atau tak nampak Nampak tuan-buan ya Boleh tuan-buan ya Ok Nampak tuan-buan ya Dah Terakhir daripada saya Tuan-buan Sebelum saya tutup Kelas kita pada Pagi hari ini Ya Ok Satu lagi Saya nak Ambil satu Ayat Apa Satu kata dasar Dua lah Saya bagi hari ini Dua saya bagi hari ini Ok, fokus Satu lagi Apa tuan-buan Satu lagi Kita ambil Abaya Haa A Ba Ya Tadi A bawah Sekarang Abaya Dari Abaya Ini nanti Tuan-buan Akan dapatkan Patah perkataan Aba Aba Ataupun Ya Ba Aba Ya Ba Aba ni Atau Aba Ya Ba Ini Enggan Menolak Haa Dah Boleh ya Ini dimana Akan tuan-buan Dapatkan Ini ada Dalam Surah Al-Baqarah Dalam Surah Al-Baqarah Ya Apa Namanya Aba Wastakbar Aba Wastakbar Ini Dalam surah Dalam surah Al-Baqarah Takkala Allah Aba Berkata Kepada Iblis Sujudlah Kepada Adam Tunduklah Kepada Adam Ya Ini Makna Sujud Ini Ada Menafsirkan Bahawa Tunduk Tunduk Patu Tapi Aba Wastakbar Aba ini Enggan Dia Enggan Dia menolak Boleh tuan-buannya Itulah dia Patah perkataan Berkenaan Dengan Aba Ayat Berapa Ustaz Itu dalam Ayat 30 Lebih Saya tak Ingat 30 Berapa Ya Aba Wastakbara Wakana Minalkafirin Ya Okey Saya tengok dulu Sekejap Tunduk Ayat 34 Ya Wa'idh Quna Lim Mala'ikatis Judul Adama Fasa Jadu Iblis Aba Wastakbar Aba Wastakbar Dia Enggan Dia tolak Dia tak Nak Dah Boleh tuan-buannya Okey Tulis di ruangan Comment Jelas Jelas Ketidak Cuba tulis Di ruang Comment Sila Nah Tulis di ruang Comment Sila Jadi Aba Abaya Dapatnya Batang perkataan Aba Asal Ni Dah Boleh tuan-buannya Okey Baik Jelas tuan-buannya Baik Tuan Ahmad Baru komen Baik Terima kasih tuan-buan Ikut serta tuan-buan pada pagi hari ini Alhamdulillah Sudah satu jam saya bersama dengan tuan-buan Kita belajar hari ini Bagaimana sifat-sifat huruf ilat Dan tuan-buan tengok Dari Aba Dan juga Ya Mana huruf ilatnya Ya Dia boleh jadi bentuknya macam ni Aba Kenapa Ya dia berubah Sifat huruf ilat memang macam tu Ya Okey tuan-buannya Terima kasih banyak Ikut serta tuan-buan Semoga bermanfaat Dan Pesan saya Kalau bagi tuan-buan yang ada kitab Ada kitab Sering-sering lah Buat-buat latihan tuan-buan Boleh buat-buat latihan terus Supaya Memudahkan tuan-buan untuk Mendapatkan terjemahan-terjemahan Ayat Ya Terima kasih banyak Tuan-buan mantap Tuan-buan semangat Mengikuti kelas Dan saya mohon maaf Kalau ada kesalahan tuan-buan Ketika mengajar ini Ya Mohon dimaafkan tuan-buan ya Dan Tetap semangatlah tuan-buan dalam belajar Banyak tuan-buan Dapatkan Ya Banyak kelas-kelas online Tuan-buan boleh ikuti Ya Apa namanya Semoga Apa yang tuan-buan usahakan Dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Terima kasih tuan-buan ya Okey Kita tutup kelas kita pada Pertemuan pagi ini Dengan bacaan Alhamdulillah Alhamdulillah Rabbil Alamin Dan Saya tutup kelas kita dengan Doa kafaratul majlis Subhanakallahumma Bi hamdika Asyadu'ala Ilaha ilaha Anta astagfiruka Wa atu binai Kita jumpa lagi InsyaAllah tuan-buan Pada minggu depan Minggu depan Kita masuk Pola Kata dasar Corak Kata kerja Pola kata dasar Corak Kata kerja Kita bincang minggu depan InsyaAllah Boleh ya Okey Saya tutup tuan-buan Kelas kita dengan Ucapan jazakumullahu khairan 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 Dan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kita jumpa lagi Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih.